Pola makan ini memang sebenarnya kalau kita katakan dari salah satu perkataan Abu Hurairah ya lakukanlah kebiasaan baik yang biasa kalian makan Nah orang Indonesia itu biasa kan oh bagaimana dengan nasi goreng ya nasi goreng itu apakah bermasalah ya masalahnya itu karena goreng tapi kalau sekali-sekali silakan bagaimana caranya makanya kalau kita mau makan nasi goreng banyakin acarnya ya acarnya itu atau sebenarnya kan acar ada fermentasi ya bagaimana dia bisa mudah memecahkan lemak-lemak di dalam darah kita sangat bagus atau pada saat kita makan nasi goreng sorenya kosumi cuka kosumi cuka nah sehingga tertidak terjadi endapan ya endapan di saluran pembuluh darah kita yang menimbulkan tadi kolesterol tinggi segala macam makanya nabi selalu menggandeng setiap makanan-makanan yang berat makanan daging itu kalau tidak digandeng dengan cuka pasti digandeng dengan buah yang kadar airnya tinggi ya jadi selalu seperti makanya nabi mengatakan bahwa lauk-lauk kesukaanku adalah cuka makanan terakhirku adalah bawang putih jadi makanan terakhir nabi sebelum wafat itu adalah bawang putih ya bukan berarti kita makan bawang putih berarti ya ini hari terakhir kita enggak ya jadi bukan begitu nah kita sebenarnya boleh pola makan itu sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran bahwa memang harus makan buah terlebih dahulu baru makan Hai Nah untuk apa enzim yang di dalam buah inilah yang merespon ya kelenjar lambung kita atau perut kita nah untuk mengadakan persiapan bahwa nanti akan ada makan besar Nah kalau kita makan langsung itu masih akan enggak akan berhenti-berhenti makanya Nabi selalu mengatakan kalau dari Al-Quran itu adalah makan buah terlebih dahulu tapi kebiasaan Nabi dua sebelum makan beliau minum terlebih dahulu dan kumur-kumur nah sehingga air ini juga bisa membatasi ya jangan kita makan satu teguk minum makan lagi satu satu sendok minum nah itu enggak boleh ya maka minum ini di awal atau akhir ya di awal atau di akhir nah untuk babnya ya jadi kalau misalnya di awal nah mereka dia sebenarnya udah memberikan peringatan lagi pada organ tubuh kita bahwa nanti tadi ada makanan besar akan masuk Nah kita jaga-jaga Nah untuk tubuh apa membatasi maka coba aja ya ibu-ibu pada mau makan misalnya coba minum dulu misalnya minumnya apa ya jangan es ya walaupun es sebagian dunia medis mengatakan boleh usah karena es ketika masuk ke dalam tubuh maka naik satu derajat saya bilang boleh betul satu derajat tapi perubahan antara panas dan dingin di dalam tubuh secara signifikan itu juga merusak sistem dalam tubuh kita ya makanya kenapa orang yang minum panas dan dingin ya misalnya dia tubuhnya lagi panas minum es biasa bikinnya linum jadi sensitif nanti ada dokter gigi di sini kan jadi tanya kenapa nah karena perubahan dan begitu juga masalah enzim di dalam tubuh kita tidak siap ya tidak siap coba aja ibu pulang panas-panas langsung mandi bagai air dingin wah itu rasanya enggak enak nah itu yang kita rasakan langsung nah tubuh tidak menggunakan efek langsung tapi nanti akhirnya kok saya jadi lemah ya kok badan sering sakit segala macam nah itu karena kebiasaan buruk ya efeknya itu kita yang memutus simpul-simpul antibody di dalam tubuh kita tapi coba dilakukan misalnya mau makan tadi ada pemanasan ada buah ya makan buah dulu makan buah sebentar baru makan ya kalau kita misalnya di Bogor banyak lelapannya makan lelapan dulu cuci bersih ya enggak usah-usah cari yang organik gimana ya oke cari organik mahal ya sayurannya organik sekarang nyari sayuran organik yang betul-betul bebas pesisida coba saya tanya gimana enggak ada semuanya hanya tulisan sayuran organik tapi mesti semi-organik nah yang dikatakan organik hari ini hanya terbebas dari pesticida ya tapi tidak residu dari dalam tanah yang dikatakan organik benar itu adalah membiarkan lahan paling cepat 10 tahun udah gitu jarak minimal itu bisa 10 hektare karena kita tidak menggunakan pesticida tapi udara membawa dia kena pesisida makanya tidak bisa diklaim purni organik maka munculnya semi-organik ya jadi udah enggak usah pusing air sayuran cuci bersih macam ya atau dibilis pakai air hangat jangan air panas rusak juga kandungannya pakai air hangat dibersihkan itu bisa dielap jadi yang pertama memang bab tentang makan cari makan buah dulu ya makan buah dulu kalau bisa enggak usah terlalu mahal ya cuman kalau malam hari memang tidak dilarang dilarang atau tidak dianjurkan oleh Nabi untuk makan buah jadi makan buah itu ketika makan berat jadi pada saat pagi sama siang ya maka tidak ditemukan suatu dalil pun bahwa kebiasaan Rasulullah itu di malam hari banyak makan buah tapi kebiasaan Nabi di malam hari pasti makan lapu atau walu dan makan gandu maka Nabi mengatakan ada bab aku larang umatku untuk tidak makan sama dua sekali di malam hari bahasanya ringan tapi sebenarnya mengandung makna jadi kita suruh makan tapi makannya dikit nah kita makan malam makan daging sunnah Ustadz makan daging Iya tapi nggak tahu waktunya ya makan dagingnya senang dianjurkan Nabi suka daging ya tapi enggak tempat waktunya kalau di malam hari makan daging yang makan ikan dianjurkan ya beberapa dalil dalam kitab Tiba Nabi menceritakan tentang keutamaan ikan dianjurkan makan ikan ya tapi tidak tepat dilakukan di malam hari maka ikan daging baru enam jam sampai delapan jam dicerna di dalam tubuh nah maka dia meletakkannya itu Nabi di waktu siang coba sekarang pola itu dibuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati